Suku Bajo adalah sebuah komunitas yang hidup di laut Indonesia yang terkena dengan penyelam terbaik di dunia. Mereka memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam mengarungi lautan dan menjelajahi kehidupan di dalam air. Karena keberanian dan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan di lautan, mereka dijuluki sebagai pengembara laut. Suku Bajo hidup dengan menggunakan perahu tradisional. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, Suku Bajo telah menguasai seni menyelam tanpa bantuan peralatan pernapasan modern. Dan hebatnya mereka dapat bertahan di dalam air selama lebih dari 13 menit dengan kedalaman 60 hingga 70 meter. Hal tersebut tentunya sangat jauh melebihi batas kemampuan rata-rata manusia yang hanya bisa bertahan 30-60 detik di dalam air. Para ilmuwan telah tertarik dengan kehebatan Suku Bajo dalam mengarungi lautan dan menyelam. Koordinator Kelompok Studi Maritim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Deddy Supriyadi Adhvuri menyebut, kemampuan menyelam Suku Bajo adalah hasil adaptasi dari kebiasaan orang Bajo itu sendiri yang hampir 24 jam hidup di laut. Berdasarkan jurnal penelitian sel, mendeteksi adanya mutasi DNA pada limpa di orang Bajo. Saat seseorang menyelam dan menahan nafas, maka akan terjadi reaksi. Detak jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan limpa berkontraksi. Kontraksi pada limpa itu berfungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Berdasarkan jurnal tersebut, limpa orang Bajo kemungkinan lebih besar, sehingga kuat untuk berada di dalam air dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal tersebut sejalan dengan sebuah penelitian yang dilakukan sekelompok ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California telah mengungkap misteri dibalik kemampuan luar biasa ini. Mereka menemukan bahwa orang-orang Bajo memiliki limpa yang lebih besar 50% dibanding dengan manusia biasa. Hal ini menghasilkan produksi oksigen yang lebih banyak dalam darah mereka. Peneliti juga menyimpulkan bahwa keahlian mereka dalam menyelam adalah hasil dari mutasi gen yang terjadi akibat seleksi alam. Hampir semua anggota suku Bajo memiliki perbedaan genetik ini sejak kelahir. Suku Bajo dapat ditemui di perairan Berau Bontang, Kalimantan Timur, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Selayar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bolong, Seraya, Longos, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Bahkan tak hanya di Indonesia, suku Bajo juga ada yang ditemukan bermukim di perairan Sabah Malaysia dan Tawi-Tawi serta Mindanao Filipina. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti dari mana asal-usul suku Bajo ini. Namun ada yang menyebut orang Bajo berasal dari Filipina, ada juga yang menyebut dari Malaysia. Sejak berabad-abad mereka hidup di lautan secara nomaden. Dalam cerita rakyat Kalimantan Utara, orang Bajo disebut-sebut sebagai keturunan dari pelaut Johor yang ditugaskan oleh Sultan untuk mengantar putrinya Dayang Ayessa ke Sulu. Dalam pelayaran itu, mereka diserang oleh kapal Brunei dan berhasil menculik sang putri. Karena tidak dapat melindungi sang putri, mereka tidak mau kembali ke Johor atau meneruskan berlayar ke Sulu. Sejak itulah mereka hidup mengembara ke penjuru lautan. Terlepas dari mana asalnya, suku Bajo telah menjadi contoh bagi dunia dalam adaptasi dan keunggulan manusia dalam menghadapi lingkungan yang ekstrim. Kemampuan mereka dalam menyelam dan bertahan di bawah air tanpa bantuan peralatan modern menginspirasi para penyelam dan peneliti di seluruh dunia. Kehebatan suku Bajo adalah warisan budaya yang berharga bagi Indonesia dan memperkaya kekayaan kelautan negara ini. Dalam menjaga dan mempertahankan kehidupan laut yang berkelanjutan, penting bagi kita untuk belajar dari keariban dan keterampilan suku Bajo. Mereka adalah keladan yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan memanfaatkan sumber daya laut dengan bijak. Semoga keberanian dan keahlian suku Bajo terus dihargai dan dipelajari untuk masa depan yang lebih baik bagi kelautan dan kelestarian alam Indonesia. Terima kasih telah menonton!